Terima kasih. Sebagai yang disampaikan oleh Pak Patrialis Akbar, terorisme, radikalisme tidak hanya ada pada agama Islam saja, pada pemeluk agama Islam, bukan pada ajaran agama, pada pemeluk agama Islam. Tetapi di agama-agama lain juga ada, di negara-negara lain juga ada. Nah orang sering menyampaikan bahwa ada stigma-stigma negatif yang ada di dalam masyarakat kita, seolah-olah yang mempunyai paham itu adalah orang yang berjenggotan, pakai celananya cingkrang. Itu tidak betul, saya katakan, itu tidak betul. Ini sering sekali dicurigai. Orang ada jamaah datang ke masjid, pakai putih-putih, pakai celananya cingkrang, pakai jenggot, kopya putih. Wah ini orang sudah bisik-bisik ke sana kemari. Bahkan kemari, bahkan kemari, waktu malam natal, ada tablik akbar di Jayapura, di Sentani. Itu sudah bingung kesana kemari, saya tanya, yang hadir siapa? Ustaz Ja'far Umar Talib, saya telpon, yang bersangkutan. Saya bilang, Ustaz, apa kegiatannya? Oh ini Pak Kapolri, kita ada tablik akbar, kemudian setelah itu ke Arso, ada mau bangun pesantren. Apa benar rombongan ini mau ke Tolikara? Oh enggak benar Pak, ini kita habis selesai ini ke Arso, kemudian kembali lagi. Ini kan kecurigaan-kecurigaan kalau ada yang putih-putih, ada yang berjenggot. Seolah-olah ini nanti, wah ini paham terorisme masuk ke sini. Nah ini tidak betul sama sekali. Oleh karena itu, yang seperti ini, kenapa harus saya sampaikan? Supaya masyarakat tidak punya stigma yang negatif terhadap yang berjenggotan maupun yang pakai. Tidak bisa kita identifikasi secara fisik. Kadang pelaku teroris pakai jin, pakai kaos. Sebagaimana layaknya yang lain. Yang bisa diidentifikasi itu kalau kita berdialog, karena itu pemahaman. Karena itu pemahaman, sehingga kita bisa mengidentifikasi seorang ini pahamnya radikal atau tidak, itu kalau kita berdialog. Saya pernah sampaikan, kalau dialognya apa yang bisa dipahami? Yang paling utama adalah ideologi kita. Kita hidup di Indonesia, kita, negara kita mengakui NKRI, dasar falsafah kita adalah Pancasila. Ideologi kita Pancasila. Nah itu implikasinya kalau dia tidak mengakui ideologi itu, implikasinya panjang. Banyak implikasinya bisa tidak mengakui pemerintahan ini, bisa tidak mengakui aturan-aturan di sini. Bahkan pemerintah dan aparatnya yang melayani masyarakat ini dianggapnya togut, sesat, dan lain sebagainya. Nah, yang demikian ini yang harus kita pahamkan kepada masyarakat kita, supaya tidak ada stigma-stigma yang negatif. Nah itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, dan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih pada acara ini. Akhirnya sebagai pimpinan Polri saya berharap agar seluruh umat Islam Indonesia dapat mengambil peran yang lebih besar dalam memelihara kerukunan umat beragama di negara ini. Tadi disampaikan oleh Pak Patrialis Akbar Lakum dinukum waliyadin Di Al-Kafirun itu tiap hari kita baca, hampir tiap hari kita baca, tetapi kadang-kadang kita tidak bisa meresapi makna itu maknanya dan implikasinya. Di dalam surat itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, ada dua hal Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah Itu yang pertama Yang kedua Bagimu agamamu, bagiku agamaku Itu sudah tegas Oleh karena itu kita selaku umat Islam mari kita tunjukkan kita beri contoh teladan yang baik agar mereka yang kafir tertarik dan mau masuk Islam dengan kehendak sendiri bukan karena paksaan bukan karena ancaman dan lain sebagainya Demikian sambutan saya semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang kita cinta ini Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih